Kita ke informasi lain pemirsa Pangdam Jaya Majen TNI Joni Supriyanto melakukan kunjungan ke MNC Group khususnya MNC Media. Media dinilai memiliki posisi yang strategis serta berpengaruh besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Panglima Komando Militer Pangdam Jaya Karta Majen TNI Joni Supriyanto bersilaturahmi dengan Cermen MNC Group Haritano Sudibyo. Pertemuan berlangsung di MNC Tower Jakarta Pusat Jumat siang. Dalam silaturahmi yang berlangsung hard ini juga mendialokkan sejumlah isu strategis yang sedang berkembang di tahun politik ini. Salah satunya menjaga keamanan dan ketertiban Ibu Kota agar tetap kondusif. Kodam Jaya dan MNC Group akan bersinergi menyusun program-program pemberitaan yang mendukung stabilitas keamanan Ibu Kota. Tentunya saya atas nama MNC Group mengucapkan terima kasih. Beliau begitu humble, sederhana, datang setelah grup Panglima berserta jajarannya lengkap, luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi atas nama MNC Group. Yang kedua tentunya sebagai Panglima Kodam Jaya ya itu sangat strategis. Apalagi saat ini kita sudah memasuki persiapan masa pemilu 2019. Jadi harapannya bagaimana beliau bisa tetap menjaga dan saya yakin bisa kebutuhan keamanan daripada Ibu Kota Jakarta sehingga investasi dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun bangsa kita, negara kita ini tetap bisa berjalan dengan baik. Karena Jakarta itu barometer, jadi harus dijaga dengan maksimal dan bebas dari tentunya kalau ada demo ya silahkan tapi bisa diendal dengan baik, bebas dari sara, bebas dari fitnah, hoak dan sebagainya. Dan tadi apa yang disampaikan beliau, yang dicerahkan beliau, kami semua yakin beliau pasti bisa mengatasinya dengan baik. Media sangat memiliki peran yang sangat strategis, sangat strategis untuk bagaimana membuat Jakarta atau Indonesia menjadi hebat. Jadi kehadiran kami di sini bagaimana mensinergikan program-program Kodam, Kodam Jaya dan MNC agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dapat tersosialasi dengan baik dengan masyarakat. Selain berdialog, Pangdam Jaya beserta jejarannya juga meninjau aktivitas jurnalistik di gedung MNC News Center. Kunjungan Pangdam Jaya ini merupakan rantai yang silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat, usai dilantik oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Pindah Putan Ainius melaporkan.